Terlibat cekcok seorang istri dianiaya suaminya hingga tewas di rumah kosnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Ironis, pembunuhan ini disaksikan dua anaknya yang masih kecil. Diduga motif pelaku karena cemburu. Warga dikejutkan dengan teriakan minta tolong dari rumah kos yang diuniria di Desa Kebon Sikep, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Didapati ibu dua anak ini terluka parah di bagian leher. Korban dibawa warga ke rumah sakit namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Sang suami yang diduga pelakunya mencoba kabur dan berhasil ditangkap warga. Usai olah TKP, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku. Pasca kejadian ini, garis polisi masih membagari rumah kos korban. Masih terlihat ceceran darah di lokasi. Menurut tetangga, peristiwa terjadi tiga hari setelah pelaku yang bekerja di Gersik, Jawa Timur pulang ke rumah. Ironis, penganiayaan ini disaksikan dua anak korban yang berusia 8 tahun dan 11 tahun. Rumah tangga pasangan korban dan suaminya memang kerap diwarnai cekcok. Istrinya tuh diem aja, biasanya tuh lakinya tuh sering ngomel. Kalau ngomel tuh di sini, di depan. Nanti kan enggak denger gitu. Tapi enggak tahu, enggak tanya-tanya lah rumah tangga sendiri-sendiri. Tapi emang sering cekcok bu ya? Pelaku kini ditahani Mapore Sidoarjo dan terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews, melaporkan.